Intro Yo guys kembali lagi bersama gue si CHEN7 Ya guys gue ucapin terima kasih sudah mampir lagi ke channel gue CHEN7 ya Atau kalian yang pendatang baru ke channel gue terima kasih sudah mampir Dan disini gue bukan mau so jago atau ya so pintar atau apa Gue cuma mau berbagi gimana caranya bermain GTA 5 roleplay ya So langsung aja guys disimak untuk videonya guys check it out guys yuhuu Oke guys jadi pertama-tama itu ya kita tuh harus punya yang jelas PC atau laptop yang speknya mumpuni ya nah disini gue udah buka steam ya oke kalian kalau mau lihat ini speknya mumpuni apa yang mumpuni itu seperti apa ya seperti ini guys yang disini minimum ya minimum ini tuh maksudnya minimal gitu ya Minimum nih oke minimumnya tuh adalah ini nih 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 kalian bisa lihat sendiri di steam ya Kalian download steam harus sih kalian udah bisa ya di internet tinggal tulis steam download udah pasti ada tinggal install download abis itu bikin akun gampang guys pokoknya guys abis itu kalian beli ya gamenya nah apa namanya untuk step selanjutnya guys karena nih ya di bulan Desember ini di tanggal bulan Desember ini lagi diskon guys jadi menurut gua kalian nih langsung sikat aja nih ya mumpuni harganya murah nih gue juga beli waktu itu harga segini 145.000 ya kalau nggak diskon tuh harganya 290.000 mendingan kalian langsung sikat nih sebelum tanggal 3 Januari nih guys tuh tanggal 3 Januari 2020 ya jadi kalian kalau misalnya mau beli beli yang ini aja guys kalau cuman mau rencana GTL 5 OP aja ya nah kira-kira seperti itu ya paling utama dan dasarnya guys Oke untuk step selanjutnya guys jadi disini kalian harus ketik 5M di Google ya nah kalian harus punya namanya aplikasi 5M nah kalian udah ketik 5M nanti muncul paling atas nih 5M.net ya jadi kita kalian harus masuk ke sini habis itu kalian download client nih disini ya nah habis ini udah kita dilewatin aja kita anggap aja kita udah patuhi ini semua segala macem agreement atau persetujuannya ya sure I agree nah nanti bakal muncul nih kayak gini tuh 5M.exe 8,2 MB ya kan disini nih nah sama kayak gua nih apa namanya gua udah download sebenernya ya ya ini gua aku saja nanti tinggal kalian install gitu guys nih yang ini nih sorry ini nih 5M tinggal kalian buka habis itu kalian install seperti biasa cuman ini gua cancel aja karena gua sudah punya 5M ya kan ya jadi kalian nanti tinggal install sampai selesai habis itu kalian nanti masuk ke step selanjutnya ya download theme speak dan pluginnya yang ada di discord soy ya Nah jadi disini gua mau jelasin dulu eh apa apa namanya cara bermain GTA 8.5p di server ternama atau server yang dimainkan oleh banyak youtuber-youtuber terkenal ya Nah jadi gua udah buka discordnya soy ya di sini ya discordnya soy di pada tanggal September 19 eh 19 September 2019 ini Okobator sudah kasih tahu caranya ya buat pakai namanya theme speak nah jadi kalian download dulu nih kalian download dari sini abis itu kalian download aja yang versi terbarunya ya kalian download abis itu kalian juga download ini tokovoip pluginnya ini perlu juga nah nanti kalian kalau sudah download kalian tinggal ini aja install aja lagi install lagi seperti biasa ini juga sama install seperti biasa ini dua-duanya ya setelah install theme speak baru tokovoipnya guys jadi theme speak dulu baru atau tokovoip ya Nah setelah udah di install Oke gua buka ininya ya Nah disini ini kalian setting nih ya karena banyak ada yang juga kadang suka banyak suara cewek itu yang notifikasi gini 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 nah kalau ada yang suara notifikasi yang kayak gini gini kalian tinggal pilih aja nih di bagian tools option tadi kan nih kalian di sini nih tools option habis itu di bagian notification ya bagian notification yang disini habis itu kalian pilih sounds deactivated jadi suaranya di non-aktifkan gitu ya guys ya jadi kalau misalnya itu harusnya sih kalau udah kayak gini udah nggak ada suara lagi kayak gua kan gua selama gua live stream main pun nggak ada suara yang cewek itu kan yang notifikasi gitu kan Nah oke kita ke settingan berikutnya ya Nah di sini adalah settingan berikut gua adalah playback modenya automatically use base mode nah ini gua nggak tahu nih bawaannya pokoknya gua gunain aja ini karena selama gua main lancar-lancar aja jadi gua nggak otak-atik terus di sini playback device playback device itu maksudnya misalnya kalian pakai headset atau earphone kalian ya Nah kalian harus tahu nih headset atau earphone kalian namanya kalian udah tahu belum gitu nah kalau di gua namanya USB audio di audio device yang biasa gua pakai live stream atau main ya itu gua pakai headset hitam itu nah ini namanya ini di komputer sebuah gitu loh nah jadi kalian harus pasang ini karena ini kenapa merah ini karena tidak dicolok saya saat ini kan gue sedang tidak pakai jadi eh pasti tulisan merah terus di bagian ini voice volume adjustment nah di voice volume adjustment ini ini buat gedein suara si outputnya misalnya sebuah lagi ngomong sama orang nah ini outputnya disini lebih gede kalau gue settingan 4 plus 4,5 desibel dapat 4,5 desibel ini udah cukup jadi suara si orangnya itu yang lawan bicara gua itu tidak terlalu besar tidak terlalu kecil juga jadi udah cukup terus suara gua mic ini nih yang mic gua sekarang pakai ini sama ini udah cukup gitu loh jadi gua yang suara yang gua keluarkan sama suara yang dia keluarkan tuh udah cukup gitu jadi sama-sama bisa denger guys kalau gua segini kalau kalian nanti kalian setting-setting aja kira-kira mau semana gitu ya kalau gue sih segini settingan gua ya guys ya Nah kalau yang bagian ini udah nggak usah di nggak usah di apa namanya nggak usah di otak-atik ya kalau gue sih gini doang ya udah terus di bagian capture kalian harus pilih push to talk guys push to talk ya nah push to talk ini jadi kalian harus pencet dulu baru ngomong jadi kalau bisa jangan voice-nya itu kalian tuh suaranya aja ke mana-mana gitu mendingan kalian pilih yang ini push to talk jadi kalau mau ngomong harus pencet dulu kalau gua gua pakai right control cuman karena gua mouse-nya mouse makro ya jadi gua setting disini mouse makro logitech gua setting disini guys ini kan ada dua nih ya kan ada dua nih ya kan nah ini gua gua pake yang ini guys ini udah setting disini jadi gua setiap kali ngomongin ini gua pakai ini sebenarnya udah setting jadi dia kalau dekat ini jadi ke right control right control tuh catrl yang sebelah kanan yang ada sebelahkan kalau di keyboard kalian lihat ya Nah kalau yang disini ini kan M nih kalau misalnya di buat ngomong radio kan M nah M udah setting disini guys jadi gua kalau ngomong video selalu gue disini gue pencet gue pakai jempol buat gitu jadi gue begini posisinya kalau main selalu gue begini ya gini atas bawah pakai jempol atas bawah jadi atas buat ngomong biasa bahwa buat ngomong radio guys nah kira-kira seperti itu ya kalau settingan ini nih bisa diganti nih kalau buat ngomong langsung sama orang misal yang depan muka gitu jadi right control ataupun kalian mau lain-lain terserah kalian gitu kalau radio itu udah nggak bisa diganti udah mutlak itu M di kota Soi ya setau gua gitu udah mutlak nggak bisa diutak-atik lagi ya karena udah dari sananya nah oke sampai disini kita akan lanjut ke step selanjutnya guys ya di sini kita udah selesai download GTA 5 5M nya sama tim speaknya ya pelajinya segala macem ya udah selesai jadi kita harusnya sudah siap main nih kita harus jadi di step ini kita harus masuk ke websitenya state of Indonesia.com nah disini ya kalian tinggal masuk aja state of Indonesia.com ya yang sini nih nih ya yang gomak ya warna biru ini ya lalu kalian buka tim speaknya nih misalnya gini nih tim speaknya kalian buka nah kalian kalau misalnya belum login di apa namanya login steam di websitenya si tim speaknya ini di websitenya state of Indonesia kalian harus login dulu masukin ID steam kalian guys Oke guys jadi gua sudah berhasil login jadi ini kan kalian adalah istim gua ya Nah cara buka tim silniknya nih krek Nenenenenenenen neneenenenenen Enenenanen ENenenenopen team cruise tiga klion terbuka timecitanya otomatis kita akan masuk ke server nyeshi si siapa namanya server justice pikir karena kita udah Aku langsung limit ini ya Nah sebelum kita main inget selalu diperhatikan ya kita nih sekarang di lobby nih kalau pertama kali kita klik jadi kalian kalian biar nanti layar yang nggak hitam pas masuk ke kota Soi kalian harus pindah ke waiting nah disini nih ya oke jadi kita sudah masuk ke team speaknya Soi kita udah masuk di waiting ya ingat selalu masuk ke waiting dulu di klik dua kali ya jangan di lobby ingat jangan di lobby kalau di lobby kalian nanti pas masuk ke 5M pasti layarnya hitam gitu ya oke kita langsung mencet ini nih launcher kita kalau sudah masuk ini ke team speak Soi nya kita pencet yang ini cegrek nah disini dia minta open 5M iya kita pencet open 5M cegrek ya sip oke nah disini kan sudah mulai tuh connecting downloaded ini kalau disini ini kalau udah jalan kayak gini berarti sudah masuk guys nah kalian tinggal tunggu aja pokoknya ya kalian sudah dengarkan musik ya ini berarti tandanya kalian sudah sukses untuk masuk ke tahap connecting ke servernya Soi State of Indonesia ya oke disini dia masih loading untuk membaca semua data-data yang ada ya di kota Soi ini nah ini kan layar hitam kan oke disitu di bagian tulisan atas nih ya nih ya kalau sudah masuk di waiting otomatis kalian layarnya bakal terang coba nih ya gua kasih lihat kalian nih ya team speak nya nih lobby oke itu nanti kalian gak bisa ngomong nah lihat hitam kan layarnya kan kalian gak bisa pencet nih disini nih nah kalian gak bakal bisa utak atik gitu kira-kira seperti itu ya guys ya ya jadi kalian ingat selalu selalu dipastikan diperhatikan untuk masuk di waiting ya nah kalau sudah begini sudah berhasil guys nanti kalau misalnya kalian nih ya eh apa namanya kalau kalian yang masih baru main ini masih nih dua duanya kosong terserah kalian mau bikin yang mana dulu ya kalian udah ada dua-duanya nanti gua harus apa namanya eh tinggal main aja yang ini kan ini sama karakter gua rakyat yang suracup ya dan kalian tinggal pencet abis itu start roleplay pencet ini restart roleplay step oke kalian tinggal perlu menunggu sampai semuanya terender dan berhasil guys that's it guys seperti itu ya guys ya kalau misalnya kalian ada yang kurang ngerti atau apa bisa kalian tinggalin di kolom komentar guys ya di bawah pokoknya kalian tanya gua tapi kalau misalnya ada error atau apa gitu yang gua belum paham gua akan coba bantu sebisa gua karena gua terus terang belum pernah ngalamin error soalnya ada beberapa beberapa viewer gua juga nanya gitu bang nih kalau error yang gini ini gimana ya aduh gua kurang tahu soalnya gua juga belum pernah ngalamin error waktunya update apa gitu kalau gak salah ppmnya jadi ya gua akan coba bantu sebisa gua jawab kalau gua gak bisa jawab ya gua skip gitu ya guys ya jadi yaudah untuk di kota soy sampai disini dulu ya oke kalau gitu kita lanjut ke step selanjutnya gimana caranya main di kota lain atau di server lain ya guys ya sip jadi sebenarnya adalah ini cara bermain di kota soy pada bulan Desember 2019 gak tahu nanti ke depannya seperti apa mungkin kalau ada berubah nanti gua update lagi guys ya oke nah kalau misalnya kalau soy kan kita langsung musti launchnya dari sini kan nanti akan terlaunch akan ter apa sih launch itu maksudnya terpanggil gitu ya lewat sini nih kebuka aplikasi 5M nya kalau kalau misalnya kita main di server lain kita harus buka 5M nya manual kita buka 5M nya manual oke kalau misalnya di server lain ya guys kita klik server guys server server nah disini kan gua udah tulis Indopride jadi udah tulis Indopride oke nah ini kita close dulu ya kalau misalnya kalian nih bingung nih server Indonesia tuh yang mana aja sih nah disini nih ada nih guys pilihannya guys untuk server-server yang ada di Indonesia kalau kalian nih males nyari ya kalau contohnya kalian males nyari gitu disini kan nggak nonggol tuh ya kalian males nyari kalian tinggal klik aja itu ini Indonesia nah nah disini semua keluar nih guys tuh semua apa namanya server-server yang ada di Indonesia guys ya semua server-server yang ada di Indonesia ada Indopride lah saat ini Indopride yang paling kenceng ya paling banyak player ini dulu-dulu ini MORP ini banyak nih dulu gue pernah main di Indopride juga kalau MRP gue belum pernah di ZRP juga belum pernah nih ya kayak rame juga nih ZRP ya baru kayaknya nih ZRP, RRP juga rame nih ya sama kamu gameplay nih nah contoh ya kita akan masuk ke sini nih ke mana namanya ke server Indopride roleplay ya kalau ini yang zombie-zombie ini survival gua nggak tau nih ini server apa ya gua nggak ngerti nih kita coba masuk disini aja ya server Indopride nah oke disini dia juga pake Teamspeak guys jadi apa namanya kalian connect dulu tapi dia di apa namanya di Indopride masih pake dua nggak selalu pake Teamspeak eh maksudnya pake Teamspeak dan pake server suara in-game juga gitu jadi kalau misalnya udah nggak masuk ini ada update nih pasti kita download-download dulu guys jadi kita tinggal sesuaikan aja untuk di apa namanya Teamspeaknya nih kan gua udah ada di Indopride roleplay ya nah di bagian voice in-game nih guys discordnya ya voice in-game toko view IP ya oh iya gua lupa kasih tau buat kalian yang ini setiap kali main server roleplay jangan lupa pokoknya selalu gabung ke discordnya mereka ya jadi biar kalian nggak nanya dalam in-game biar nggak kebanyakan OOC ya jadi kalian harus baca dulu semua yang ada di discord sudah dijelasin gitu jadi jangan kebanyakan OOC biar bermain game roleplaynya semakin nikmat dan seru jadi bener-bener berasa intense gitu ya guys nah kalau disini kalian tinggal ini aja nih disini juga udah dijelasin nih banyak nih kalau di ini apa namanya Indopride ya ini gua tinggal masukin ininya nih kalau nggak salah ini servernya nih ini nih yang kita perlu masukin nih ya kita tinggal copy habis itu ini kita connect ini connection kita buka timspeaknya kita buka connection connect kita tinggal kita ini oke s.indopride ID ini jadi kosongnya nickname sebenarnya di kosongnya juga apa sih tapi terserah sih kalian mau kasih nama apa yang paling penting kalau bisa sih nama ini aja kalian nama apa nama steam kalian gitu ya nah ini jen7 connect oke nah ini kita sudah di dalam timspeaknya Indopride ya guys oke kita sudah di dalam ingame jen7 facebook youtube oke nah ini kita nih disini nih kita sudah di server Indopride guys bisa kalian lihat di atas ya yang di sebelah kanan ya kanan sini berarti ya kalau di kamera kebalikan ya nih kanan di dulu sana tuh pager atau ini hashtag Indopride nah ini kita ada server Indopride dan ini adalah si ucup yang pernah kalau misalnya kalian nontonin live stream dulu kalian pasti sudah kenal dengan karakter ini ya si ucup oke kalau gitu sampai disini dulu untuk apa namanya untuk tutorial cara bermain GTA 5 roleplay di kota Soe dan di kota lainnya ya guys jadi kalau misalnya ada yang belum dimengerti ya misalnya belum dimengerti langsung aja tinggalin di kolom komentar kalau misalnya kalau misalnya gua masih ngerti gua akan jawab sebisa gua kalau misalnya gua ngerti mungkin gua akan skip mohon maaf guys kalau misalnya gua kurang paham ya terimakasih untuk yang sudah nemenin gua selama ini bermain GTA 5 roleplay dan yang terimakasih juga yang udah mampir ke channel gua untuk menonton tutorial simple dari gua terus ya sekian dulu jangan lupa like subscribe dan follow Facebook YouTube eh follow Facebook YouTube lagi follow Facebook gaming gua yang di Zen7 udah sama kayak YouTube gua Zen7 gua agak kemungkinan akan sering live stream sana dan di YouTube main konten guys kalau misalnya kalian suka ya di subscribe kalau nggak suka ya yaudah tinggalin aja guys kalau misalnya suka di apa live stream gua di follow aja Facebooknya ya oke sekian segitu dulu terimakasih sekali lagi gua Zen7 mohon pamit sampai jumpa di next video or live stream and bye bye guys yuh yeaaah